Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia akhirnya memberikan keterangan terkait polemik Dr. Terawan pasca beredarnya surat keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atas pemencatan Dr. Terawan Agus Putranto. Dalam jumpa pers, pengurus besar IDI menuda pelaksanaan keputusan MKEK dan merekomendasikan tim hal teknologi asesmen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan pendelaian terhadap metode digital subtraction aliogram atau brainwash yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Ketua Umum IDI Ilham Utama Marsis menyatakan bahwa pihak IDI menyesal atas tersebarnya surat keputusan MKEK yang bersifat internal. Keputusan pengurus besar IDI berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga IDI melalui melakukan rapat Majelis Pimpinan Pusat. Yang ketiga, berdasarkan ADART Pasar 8 terkait hak pembelaan anggota IDI maka PBI IDI telah melaksanakan forum pembelaan terhadap Dr. Terawan pada tanggal 6 April tahun 2018 yang lalu. Menindak lajuti hal di atas berdasarkan anggaran dasar IDI Pasar 17 Butir 4 dan anggaran rumah tangga IDI Pasar 18 Ayat 1 Butir C yang memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PBI IDI maka dilaksanakan rapat Majelis Pimpinan Pusat pada tanggal 8 April 2018 yang dihadiri oleh seluruh unsur Pimpinan Pusat yaitu Ketua Umum saya sendiri, Ketua MKEK, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia atau MKKI dan Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran atau MPPK. Rapat MPP memutuskan bahwa PBI IDI menunda melaksanakan putusan MKIK karena keadaan yang tertentu.